Sidang eksepsi dugaan korupsi dan ahibah pilkada 2020 di ruangan TVKOR pengadilan negeri Jambi dengan terdakwa ketua dan tiga pejabat komisi pemerintah umum Tanjung Jabung Timur. Jaksa penuntut umum menolak seluruh keberatan dari penasehat hukum ataupun terdakwa. Di persidangan TVKOR pengadilan negeri Jambi, empat terdakwa yaitu Nurholis selaku ketua KPU Tanjab Tim, Sumardi, Sekretaris KPU, Hasbullah, Bendara KPU, dan Mardiana selaku pejabat penandatanganan surat perintah membayar atas dugaan korupsi dan ahibah pilkada 2020. Jaksa penuntut umum menolak seluruh keberatan dari penasehat hukum ataupun terdakwa. Jaksa menilai penasehat hukum terdakwa tidak cermat dalam memahami dakwaan dan menolak dalam menanggapi keberatan terdakwa soal perhitungan kerugian negara. Oleh sebab itu, Jaksa meminta kepada Majelis Hakim yang diketuai Yandri Roni untuk menolak eksepsi dari para terdakwa. Alinur Hidayatullah selaku tim Jaksa penuntut umum menjelaskan terkait keberatan tersebut sudah dituangkan dalam pendapat penuntut umum yang intinya adalah menolak seluruh keberatan dari penasehat hukum ataupun terdakwa. Saya dijelaskan satu tim penuntut umum terkait dengan pendapat terhadap eksepsi dari penasehat hukum sama terdakwa polis, sumardi, dan pas gula. Karena terkait dengan pendapat tersebut sudah dituangkan ke dalam pendapat dari penuntut umum yang intinya adalah menolak seluruh keberatan dari penasehat hukum ataupun terdakwa tersebut. Terkait dengan kerugian keuangan negara sebagaimana telah kita jawab di dalam resepsi yaitu ada keputusan MK ataupun ada juga terkait dengan surat edara Jaksa Agung bahwa ada yang dapat meriksa selain BPK, BPKRI, ada juga instansi dari pemerintah daerah, inspektorat, dan juga bisa dikembalui dari akutan publik yang memiliki keahlian pemeriksa. Sebelumnya terdakwa Nurholis bersama tiga terdakwa lainnya diduga terlibat korupsi senilai 892 juta rupiah dari dana hibah ABBD 2020 untuk pilkada sebesar 19 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum mendakwa Nurholis dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 Junto 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah pada UU nomor 20 tahun 2021 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan subsider pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Iqbal Jik TV, Kaporkan